Kalau ada balai desanya, hidupkan kembali sebagai pusat pelayanan publik. Kalau tidak ada kantor balai desanya, komunikasi dengan binas terkait agar mencari solusi, agar bisa ada balai desanya. Kedua, seperti apa yang saya sampaikan di awal, ada lampu-rampu, maka harus beradal regulasi peratuan perundang-perundangan tentang desa. Semakin besar anggaran desa yang diterima dari dana desa, maka semakin besar resikunya. Semakin besar resikunya. Agar benar-benar memperhatikan aspek hukum, agar bisa tidak tergerak oleh kasus hukum. Ketiga, saya ingatkan pandemi COVID-19 belum berakhir. Saya melihat masyarakat di desa sudah mulai tidak pakai masker lagi. Ini menurut laporan Pak Kapolres, Pak Dan Dem, hati-hati, jadi masih belum selesai. Terus, didorong untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena saat ini kita masih menunggu dan berhati-hati untuk mengantisipasi gelombang-gelombang berikutnya. Dan jangan lupa, vaksinasi harus terus dilorong. Agar masyarakat bisa mendapatkan herkim itu. Keempat, kepala desa terpilih untuk mulai membangun konsep dalam upaya memanjukan desa agar menjadi desa mandiri. Bisa sering, bisa seputi kanding, bisa melajak pada kepala desa lombok. Kenapa kak desa yang bisa mandiri? Itu cara mudah. Cara mudah, sering. Saya kira-kira ini mengenai model untuk proses Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjahit. Kelima, keterkaitan dengan hal-hal struktural, administrasi. Sekali lagi, koordinasi dengan dinas DPMD. Jangan berkoordinasi setelah ada masalah. Untuk kes kasus, tiba-tiba memperhentikan perangkat. Tiba-tiba mengeluarkan aturan-aturan perangkat desa. Ini kalau ingat, saya lagi koordinasi dengan hal-hal kebijakan. Semua itu, kebijakan Bapak Ibu sekalian para kepala desa, Tiba-tiba memperhentikan aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi. Tiga hal itu lah menjadi bagian dari tujuan, pegangan, agar Bapak Ibu sekalian para kepala desa, benar-benar makhluk bisa membawa desanya kepada desa yang maju dan desa yang maju. Tentu, seliling dengan visi-visi umpati dan bagi-bagi semua. Kaitannya dengan layanan publik yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang sehormati, itulah beberapa hal-hal yang bisa ingin saya sampaikan. Terima kasih.